Titiknya di gue hari ke-21 Hari ke-21 itu gue antara gue mau maju sama gue mau mundur Karena lo mau tau gue ngeliat bentuk yang aneh-aneh disitu Apaan? Dan bener dia bawa cawan Dia bawa cawan Dia setengah terbang gitu Saya bawa cawan Oh dia melayang? Melayang Karena memang jalan dia gak nampak Caranya gimana nih Kamu gak perlu puasa, kamu baca yang ini Kamu baca ini dan makanannya selalu gue pake hari-hari kucing Astaga Assalamualaikum teman-teman Balik lagi sama gue Apa kabar kalian semua Semoga kalian selalu menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki Dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan semoga kalian semua yang berpuasa Diberi kelancaran dalam puasanya Sampai lembaran nanti Amin Ya pada kali ini Gue kedatangan seorang narasumber nih Yang mau berbagai pengalamannya Sewaktu dia Belajar ilmu spiritual Ria Halo Bang Jo Apa kabar Ria? Alhamdulillah sehat Ya jadi Lu gue denger dulu pernah belajar tentang ilmu spiritual Iya Nah mungkin bisa jelasin nih Ilmu spiritual yang dimaksud ini apa nih? Jadi ilmu spiritual yang disini gue mau ceritain itu Ya ilmunya tuh kurang baik ya Tetap gue tidak membenarkan ilmu disini Cuma ilmu disini tuh Gue melanjutkan di pendidikan gue dulu Pernah Pernah Pake ilmu kebal Cuma kan jaman sekolah Terus gue lulus sekolah itu Gue mau coba biar bisa Bantuin Bukan ngobatin orang Bantuin orang bikin dia bisa Melet Terus Ya sejenis-sejenis itulah Nah oke Sebelum kita masuk cerita Pastinya kalian penasaran dong Kenapa sih lu Pengen Mau gitu Mau ngelakuin itu Jadi gini ceritanya Gue Kalo orang yang udah tau gue ya Memang Circle gue itu laki-laki semua Oke Circle gue laki-laki Dan dari keluarga gue itu memang tradisional banget Jadi adat istiadat banget Terus Tentang ilmu-ilmu kayak gini tuh Gak tabu Kayak udah hal yang lumrah Yang biasa Nah gue sekolah dulu Pernah nyobain yang namanya Ilmu kebal Dan lain-lain gitu Terus Lulus sekolah nih Lulus sekolah Gue tetep dengan latihan gue silat Gue memang suka banget silat kan Gue latihan silat Saat itu ada kayak Pertunjukan gitu Kalo kita bilang lagi Lagi pertunjukan lah Diundang ke daerah Jawa Barat ya Deket Majalengka Terus gue Finalnya itu di Banten Oke Nah di Banten Gue kenal sama Kayak guru Sama-sama guru gitu Sama-sama coach gitu kan Sama-sama pelatih Dikenalin nih Joe Gue Dikenalin Kalo gue itu senior Di perguruan gue gitu Dikenalin Berbagi cerita kita Ya kan Terus Berbagi gimana Disana pengajarannya Kayak gimana Masih bahas-bahas biasa aja Tiba-tiba guru itu ngomong Yang saya denger dari abah Katanya kamu Pernah pake ilmu kebal ya Oke Nah kenapa kamu gak pernah Jujur gue selama disilat itu Gue gak pernah ikut Lomba Karena Gue selalu ketahuan Gue pake ilmu kebal Nanti lu menang mulu ya Iya Dan kayaknya gak fair gitu Jadi gue cuma ngelatih aja gitu Jadi ngelatih-ngelatih aja Terus Emang gue Orang kepercayaan dari guru gue gitu Nah guru ini kita sebut aja Abang Maruf Abang Maruf ngomong sama gue Mau ketemu sama Teteh Dalam konten berdua Konteksnya udah berdua aja Mau ada yang diomongin Tadi gitu Ternyata Dia itu udah sepuh banget Terus Dia punya satu Ilmu yang Dia pengen diturunin Di anak-anak muridnya Tapi gak bisa Oke Gak nemu mediator yang pas Ternyata nih abah gue ini Ini guru gue itu Udah cerita sama dia Dan dia tuh kerabat kental Yang bener-bener deket banget gitu Terus dia ceritain tentang gue Yang gue gak tau Dia cerita tentang apa Dia ngomong Teteh bisa gak Setelah acara persilatan ini Teteh tinggal disini dulu Ada yang saya mau omongin Ya gue mah karena Kita jaga silaturahmi Ya oke aja Gak masalah Oke tim-tim dari gue Anak pasukan gue di silat itu Balik ke Jakarta Gue singgah dulu nih Di rumah istrinya dia Karena kan tadinya Gue di padepokan silat kan Main ke rumah dia Disitu baru hawanya gak enak Karena kan mata gue bisa ngeliat Ini kayaknya bukan rumah yang pada umumnya gitu Terus ada orang yang Minta obatin ke dia Dan ada beberapa muridnya dia Seumuran Kalau kita sekarang Seumuran kita lah Masih muda-muda gitu Ada 4-5 orang Nunggu disitu tuh Setiap dateng Sama dia gitu Konsul Terus baru kalau misalnya Mediasi dia berat Terus pengobatan dia panjang Itu keabah Kayak yang kena santet Ada yang minta santet Atau yang Ya sekiranya gitulah Yang terlalu berat Itu keabah Tapi kalau ngobatin kayak Dia gak bisa tidur Habis ngeliat setan Terus badannya panas Tapi nangis Anak kecil biasanya kan Nangis yang gak keluar air mata Cuma nangis aja Nah itu diobatin sama anak-anak buahnya Satu malam Gue ketemu sama abah Itu hari selasa malam Dan gue datang hari minggu Jadi 2 hari gue disana Selasa malam itu Ada kita obrolan Ini dimulai dari sini Oke Tahan dulu Yaudah Gak usah lama-lama lagi Tadi aja intronya udah lumayan panjang Tuh ya Udah pada siap kan Mode horror Aktif Nah Ria Gimana tuh Dimulainya perjalanan Setelah lu Diajak ngobrol Jadi abah ngomong Umur abah tuh udah gak muda lagi Udah gak kuat lagi Untuk nampung Banyak yang ada di badan abah Abah gak tau umur abah Sampai kapan Kata dia Boleh gak abah minta tolong sama teteh buat Apa yang abah punya dipegang Gue pikir sama barang ya Apa keris gitu Apa ya Ternyata gak ada satu ilmu yang Bagi gue ini Gue belum pernah didapetin dari manapun Dan gak ada penawaran Karena bagi gue Gue gak kepikiran kesitu Ini terlalu besar Terus gue bilang Emang saya sanggup Saya belum tentu sanggup Sanggup Kemarin ilmu yang abah Kamu kasih Jadi guru gue yang sebelumnya kasih Itu kamu bisa nguasain Dalam waktu kurang dari 3 bulan Gue nguasain ilmunya Itu gak normal Gak normal Biasanya berapa lama Ya baik Panjang bisa 10 bulan Setahun 2 tahun gue 3 bulan 3 tahun aja itu masih ada tahapnya Kalau gue gak Udah 3 bulan Karena Ngebantunya itu Di badan gue ada Jadi ada yang bantuin juga Jadi emang udah Nalurinya Di bawah gue ada Gitu Itu tinggal prosesnya doang Kan jalaninnya Nah ini gue bilang Apa yang gue harus lakuin Terus Apalagi Ibaratah Yang dikasih itu Ilmunya ilmu apa Kan gue harus nanya dulu dong Semuanya gue harus tau Ternyata yang dikasih itu Gue ada Untuk melet Kalau kita bilang Bukan semi guna-guna Gue cuma bisa Disitu bukan mematikan Tapi gimana Lu Sakit Jadi gue bikin sakit Bikin menderita Iya lewat Ininya mediasinya Foto Nama Atau enggak Kayak air aja Udah asal Nama lo Nama binnya Tanggal lahir tau Gue jadi Terus gendam Lo tau gendam Gendam tuh kayak semacam Hipnotis Tapi lebih ke Kayaknya apa yang gue omongin Lu langsung Iya aja Asal lo ngeliat mata gue Udah Tapi jangan sekarang ya Ntar Jangan Jangan Gue takut ntar Dia ngikutin gue mulu lagi Sampai rumah Terus udah nih Malam itu Gue Tanya Apa ya syaratnya Terus apa yang harus Ria jalanin Gini teh Kita mau Abang mau ngomongin serius Ini 41 hari Teteh harus Nggak puasa Ini 41 hari ini Gue harus diem semedi 41 hari Disitu Semedi Semedi Nggak makan Nggak minum Nggak ngobrol Nggak apa Tapi dengan bacaan Dengan nunggu jangan Dengan amalan yang dia kasih Amalannya apa Ada satu bacaan Yang gue nggak boleh kasih tau Nanti pada ngikutin Pada praktekin ya Nggak boleh Karena gue juga udah nggak Itu harus dipakai Jadi Kalau orang Ngewiarit aja Satu hari Ada batasannya seribu Kalau gue nggak Berapa 41 hari itu Berapa sekali Sehari bisa sampai Ya sebanyak mungkin Gue bacakan Gue nggak ngapa-ngapain Ya amalan itu dibaca Karena nanti Di per Tiga hari Gue ada tantangan Lima hari Terus yang ganjil Angka ganjil itu Terus gue ada tantangannya Ada yang dateng Ada yang ini Terus Oke Oke Gue bilang cuma itu aja Ternyata nggak cuma itu Yaudah satu-satu Boleh nggak gue lakuin Apa dulu Ternyata dari Tiga yang dikasih ke gue Yang paling berat itu Tetap guna-guna Yang paling berat Nah gue harus Ngelajalanin yang berat dulu Baru yang ringan Ya Kita ngambil Di malam Jumat Tapi Rabunya itu Mulai dari Rebu malamnya itu Gue udah mulai Jadi Kamis itu udah berjalan Gue harus mandi Di malam Malam kemis berarti ya Di Rebu malam kemis Gue mandi malam Itu cuma pake kain warna hijau Rambut gue disanggul Layaknya gue kayak penganten Cakep banget disitu Karena gue bener-bener Dandanin rapih gitu Terus Gue bilang Ini bukannya gue Ngambil ilmu Ternyata memang gue diturunin Emang mau dikasih gue Dikasih semua yang punya dia Itu dikasih ke gue Diturunin Jadi gue harus nikah dengan Punyanya dia Harus dikontrasin Harus dijadiin satu Raga gue, jiwa gue, sokma gue Kodam gue dijadiin satu Buat nerima dulu Baru dimasukin Biar satu gue gak gila Gue bisa nampung Ketiga gak keberatan Gak keberatannya gini Jo Bisa gue langsung mati Di tempat Karena gue gak kuat Iya Kira kita Ikutin dulu ritual yang dia mau Gue mandi Di tujuh sumur Jadi dia ngambil tujuh sumur Di kampungnya itu Tujuh mata air Kita mandi disitu Gue mandi Pas tepat di jam 12.15 00.15 Harus dimasukin gitu? Emang harus disitu Oke 00.15 gue mandi Dengan ada kendi Bunga kembang tujuh rupa Terus ada kelapat Terus ada Apa sih? Gue gak tau satu Wedangan Apa sih? Kayak Baskom gitu loh Apa? Isinya itu Menjanuh? Iya Itu isinya yang harus Yang harus lo tau Itu isinya apa Apa isinya? Darah ayam Darah ayam Tapi hitam banget Kayaknya sih setau gue itu Ayam cemani Ayam cemani Itu harus lo minum apa gimana? Ya minum Itu terakhir Dan makanannya itu Nanti ada Ada kayak Makanan bulet gitu Kalau Di India kayak sari kelapa Sari tau gak lo yang warna kuning Nah kalau itu kayak ketan gitu Dibuletin Tujuh Tujuh buletan Gatau ketan Gatau nasi Soalnya gak ada rasanya ya Itu dibuletin tuh Harus gue makan Tapi minumnya pake itu Pake darah Oke Itu masih biasa aja Karena mandi Prosesnya itu gue mandi dulu Abis gue selesai mandi Dia kasih itu bunga kantil Gue harus makan tujuh Itu makan tuh bunga? Itu pelan-pelan Kita bener-bener Ngikutin karena kita mau nikahin Badan kita sama yang punya nya dia Harus nerima atau gak Gue muntahin sedikit pun Gue mulai dari awal Oh jadi lo misalnya udah makan 6 nih Iya Terus gue gak kuat gitu Nek Ulang 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 dari mandinya lagi Oh Iya Ulang dari mandinya Dan itu airnya dingin banget Dari tujuh mata air ya kan Itu masih ritual bagi gue yang Cemenah Udah bisa lah gue Masih gampang banget Pas yang terakhir abis minum Eh makan tuh bunga Guru gue ngomong stop Teteh pindah Jangan ke arah situ Jadi arahnya ke jam 12 Jam 12 itu tepat di pohon gede banget Memang disitu ada Pohon gede Tiga kuburan Yang memang dia Apa ya Kayak Dikeramatkan gitu Tiga Tiga kuburan itu dikeramatkan Memang Banyak orang yang dateng situ Minta Minta kaya Minta ini Minta itu ya Banyak permintaan lah Untuk manusia-manusia yang Gak mau kerja Gitu ya kan Ngadap kesana Kalo teteh ngeliat Bentuknya Tinggi Gede Bulu Matanya merah Sungkem Salam Sungkem Berarti gue diterima Terus? Kalo ditemunya Perempuan Perempuan Cantik Pake baju yang sama Kayak yang gue lakuin Gue kan pake lilit kain hijau Itu jauh lebih diterima lagi Jadi yang Yang gedenya itu Yang tinggi gede itu Antek-anteknya Tapi kalo langsung putrinya Berarti gue diterimanya Tanpa harus gue ada Ke anak buahnya dulu Tapi langsung diterima Itu level lebih tinggi Ternyata Pas yang diliat Itu gue gak bisa gerak Emang dalam keadaan gue Kayak kita mau Rokat-rakir sholat tuh Tahyatul gitu Tapi begini Kayak sinden Kita mau nyinden Itu gak bisa gerak Udah kaku Badan gue Dingin Dingin Terus Angin tuh gede banget Itu angin tiba-tiba Gede Terus Ngaling Keluar Cewek Cewek yang keluar Berarti lu sangat-sangat diterima Iya Boleh diterima Akhirnya gue sujud Bareng sama Itu Abang Aruf Gue sujud Sembahannya itu Gue langsung ngambil Ngambil darahnya itu Di baskom itu Kayak di kendi gitu kan Ngambil Tangan gue Ngambil Satu suap Minum Satu suap Minum Sampai tujuh Selesai tujuh Langsung di belakang gue itu Ditembak sama dia Ini pake tangan gini nih Bek Bek gitu Itu tembak Itu rasanya Kayak di badan tuh Nyetrum Kayak ada Kayak ada Gitu doang sih Di badan Gak terlalu Ngaruh apapun gitu Udah Dia cuma bilang Bagus Itu perempuan itu Terus senyum Terus hilang Udah mundur Dia mundur Gue bangun Gue bilang Kok cuma begitu doang sih Dalam hati gue Karena itu lebih berat Dibandingin gue Ngelakuin yang dulu Ini ringan Gak ada apa-apanya Dibandingin gue Ngelakuin ilmu kebal gue Ternyata itu baru Ucap salam Kalau gue boleh Nerima yang dia kasih Itu belum intinya Belum Kalau itu dia gak datang Dia gak wujudin Gue gak bisa Gak bisa lanjut Gak bisa lanjut sama sekali Berarti gue bukan orang Yang diterima Buat ilmunya dia Gimana sih Namanya dia orang Sakti Gak bisa sembarangan Jo ngasihnya Dia punya 21 murid Gak ada yang dikasih Jo Ketemu gue baru sekali Beneran baru sekali itu Cuma dapet cerita Dari guru gue Kalau gue tuh Disitu yang paling Nguasain ilmunya dia Udah Terus Rasanya Darah ayam cuman itu Amis Itu yang rasanya Rasanya amis Gak karuan Sebenernya gue mual Enak Lebih baik Gue disuruh makan pelor Gue lebih baik Disuruh makan yang Yang aneh-aneh Bang saya Darah ular Dibanding darah itu Karena itu amisnya Bener-bener amis Namanya ayam kan Amisnya amis banget Itu udah selesai Sampai jam setengah dua Gue dipanggil Kita ganti baju Ganti baju pake kain Kain biasa Tapi tetep Dipake kemben Bukan hijau lagi Enggak Kita ganti Kita mediasi kedua ya Gue dikasih satu kertas Kertasnya itu kuning Kayak udah lusuh Itu ada bacaannya Kalau kita bilang Rajah Tulisannya Arab Tulisannya Arab Arab gundul Alhamdulillah gue bisa bacanya Oke Harus dibaca Dan dibawahnya ada bacaan Sunda Itu tulisan tangan biasa Tulisan tangan biasa Tapi itu harus dibaca lancar Karena itu yang nanti buat penguasanya Itu amalannya Jadi gue pemanggil Salah satu Dewi Disitu Ratu disitu Nah Gue ikuti Gue bilang gini Ini berapa lama gue baca Enggak Udah teteh baca aja disitu Sekali dua Dalam keadaan gue masih basah Tapi tetep berkonde Ya kan Gue tetep pake itu Persis di tengah-tengah Antara dua kuburan Sampingnya kuburan lagi Jadi gue di tengah-tengah gitu Antara kuburan-kuburan Terus pohon Gue di tengah-tengah Gue baca itu Yang bacaan Sundanya itu Gue harus pake Alunan lagu Jadi kayak dilantunin Kayak jindan Iya Tapi bener Itu kayak orang Kayak kita mabok Ngerti gak loh Kita kebawa sendiri Kebawa sendiri Itu lagunya gue kebawa Ya gue ngelanting Sundaan jadinya Apa ya bahasanya Kalau orang Sundaan ya Ngetarlingan Jadi gue nyanyi Nyanyi-nyanyi Dateng Itu gue dibawain Bejana gede Ternyata itu isinya Ada Barak panas Barak panas Terus yang satu lagi Bejana kuali itu Itu minyak panas Gimana caranya itu Gue harus makan itu Dan minumnya itu Dalam keadaan Gue gak sadar Itu gak sadar Gue lagi baca Lagi mainin Ntar kayak orang kemasukan Ya itu gue makannya Barak Minumnya Minyak panas Tapi lu gak sadar itu Gak berasa apa-apa Kalau lu tanya Ingat gak? Enggak Gak tau Yang gue rasain ya Pas bong-bong ini Udah belepotan aja Tapi gak luka Ternyata kebalnya gue masih ada Oke Nah itu Gue bilang Oh keren juga Cuma baca begini doang ya Ternyata gak Gak sesusah yang gue bayangin Gue dibawa Hari itu udah selesai Jam 3 Gue dibawa ke rumahnya dia Ternyata mau nyusun Schedule nih ceritanya Di malam jumatnya itu Gue dibawa ke Telaga Gue bersemedi Bukan di gua Bukan di rumah Bukan di tempat dataran begini Atau di hutan Gue di dalam air Telaga Oh jadi lu Setengah Setengah ini Dada Terus Medi disitu Disana nanti Gue ditemuin titiknya Yang gue bisa berpijak Selama 40 hari 40 hari disitu? Gak kuat lu Enggak Gak makan Gak apa Udah disitu Gimana ceritanya? Ya ini lagi diceritain Gak Oke Jadi Gue gak tau Kalau disitu Gue yang lamanya disitu Semedinya Gue bawa dengan pakaian gue Serba hijau Gue serba hijau Semuanya hijau Gue pake Ada penganten Gue pake Ya udah dipaesin Cantik banget Gue kayak orang mau nikahan Cuma Kemben gue warna hijau Sebelum gue turun Gue disini ada bekas Saya tan dua Itu gue harus taro Di satu piring Piringnya itu piring Kayak tanah liat gitu Gue taro Karena nanti saat gue Udah selesai 41 hari Itu dia gak bakalan mengering Karena itu nyawa gue Ada disitu Nah gue bisa minum itu lagi Kalau gue udah selesai Dari Semedi gue Jadi itu Kalau kita lagi Babi nyepet Kan ada kalilin tuh Menandakan Nah gue nandainnya dari itu Kuat atau enggaknya gue Di dalam telaga Darah gue Kalau itu udah mulai Agak sedikit mengering Abah di atas tuh Di atas telaga Cuma siul doang Gitu mainin lagu Tapi pake siul Pake tangannya dia Begini Ntar gue Yang tadinya udah mulai lemes Kayak kunang-kunang gitu Itu gak ada lagi Seger lagi Kayak dikasih energi Oke gue masuk Ikutin Darah diambil Dari sini Ini sampe sekarang Masih ada ya Jow Baris sini Oke Yang bis sekarang Untuk Karena itu cuma pake Bukan Ya pake silet Set gak yang harus dalam Jadi kita ngucurin aja Darahnya Sekedia keluar Itu harus bener-bener Kita keluarin Itu perihnya kan Aujubila Amu Jalik ya Dalam keadaan ini Masih ngucur Kita jalan Kita jalan ikutin Di setapak jalan pun Setiap kita melangkah Apapun yang gue pegang Di rajah itu Harus dibaca Jadi gue ngelakuin Dari malam rebuk Gue dikasih raja Sampai gue mau ngelakuin itu Raja itu harus dibaca Dan gue harus akal Sampai nanti di telaga Itu gak boleh dilupain Karena itu amalannya Gue menganut gini Isinya itu Dari isi si rajanya itu Gue percaya Kalo lu itu Bisa ngasih gue Kemampuan yang besar Di antara Makhluk-makhluk lain Gue yang paling sakti Gue yang paling indah Gue yang paling jago Gue yang paling kebal Gue yang bisa bikin manusia Jadi hewan Gue bisa bikin manusia Jadi binatang Gue bisa jadi manusia Mati Itulah disitu bacaannya Artinya Kurang lebih kayak gitu Jadi Bacaan itu Karena kalo gue tuh Paling sakti disitu nantinya Masuk Dituntun Dituntun Abah di depan Gue di belakang Gue ngikutin Pas masuk ke telaga Gue liat Yang ngedondong Apaan? Ya itu tuh Telaganya bukan sembarang telaga Jadi itu banyak ada Buaya ada disitu Nah itu tantangan terberat gue Gue bilang gue kayak Susana Kalo lo bilang cerita Susana palsu Enggak? Itu memang nyata Ada kalo kita di Ilmu Pajajaran Orang Sunda Itu ada Ilmu pepawangan Itu pawang tuh ada Emang ada pawangnya Gitu ibaratnya Nah ini gue masuk Disitu ada bacaan Ada kayak questionnya tuh Lu disini banyak banget buaya Jadi gak boleh ada yang masuk Ngerti gak? Jadi telaga Telaga cuma buat kita liat Tapi gak boleh dimasukin Gak boleh kita berenang Gak boleh nyelam Karena banyak Disitu buaya Karena ada penangkarannya disitu Ada si pemiliknya Ada pemiliknya orang kota Yang emang nangkar buaya disitu Buaya bukan sembarang buaya lah Kalo gue meleset Ya kan dimakan buaya Ya Jo ya gue gak bisa podcast begini sama lu Ya iya Nah terus gimana caranya tuh? Masuk Gue tetep baca itu Gue tadinya gak percaya kalo bacaan itu Segitu hebatnya Bagi gue saat itu ya Masuk Abah tunggu disini Teteh ikutin semua setapak Sampai nanti di dalam situ Di telaga Dia cuma nunjuk doang Di telaga situ Jalan Sampai Teteh nemuin perut Teteh ke atas dikit Jangan maju lagi Udah berhenti disitu Kalo abah siulan abah tiga kali Berarti udah stop Oke Oke Gue jalan dong ikutin Siul Cuma sekali doang Perit Kan udah sembindang Oh berarti gue jalan lagi Dia siul lagi Perit Seperut nih naik Dia dua kali perit Oh masih aman Pas tiga kali Perit 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 Baru berhenti Gue Dia teranggap dari atas Pake bahasa Sunda Ibaratnya lu jangan maju Udah stop disitu Dia bilang Puter 70 derajat Berarti kalo gue saat itu gue muter Pas persis Ngadep ke dia lagi Terus Tangan sedakep Gue begini Ibaratnya kita Ucapkan salam Sama semua penghuni yang ada disini Bacanya inget Teteh Ya gue baca Karena disitu ada dua salam Salam untuk makhluk Yang gak keliatan Salam buat binatang Jadi suatu saat nanti gue di gunung pun Kalo ketemu binatang Gue sebutin itu salam buat mereka Kan kita gak ada yang tau silu mana tau gak Bener Gue sebutin salam itu Bener Buaya itu kayaknya ngelilit di kaki gue Lewat-lewat doang Itu kan Gue gak tau buaya gak tau apa Pokoknya ada-ada Ada yang jalan di kaki gue Dan pesen memang sebelum turun Jangan pernah takut Apapun yang gue rasain disitu Gue gak boleh takut Gue gak boleh ngedown Gue gak boleh naik ke atas Gue gak boleh lari Apapun yang dirasain disitu Baca aja Dia bakalan pergi Disitu tuh gue belum tau sama sekali Ke lu yang harus gue lakuin apa ya Jo? Gue bener-bener gak tau Itu gue harus ngapain aja Masa iya selama 40 hari Gue cuma baca rajah doang Kan gak mungkin Pas di bawah Teh Denger suara Abah Gue ngangguk Tangan Nih Dia nyuruh Ikutin semua yang Abah lakuin Gue suruh begini dalam keadaan berdiri Begini Selama Teteh ada di dalam air 40 hari Lebih seharinya itu Gue naik Jadi 40 full disitu Satu harinya itu Proses gue naik Oke Selama 4 hari Nanti Teteh di malam ganjil Di malam ganjil Kalau Teteh ngedenger suara ngau Ngedenger orang ketawa Nyuruh naik Minta tolong Hewan buas Teteh baca semuanya Yang ada di raja Dan satu pesan Abah Kepiakin tangan Teteh ke air Jadi setiap Gue kalau ngeliat Yang udah bener-bener gue takut Gue kepiakin ada bacaannya Kayak Ini gue pengguna disini Gue ratu lu Gue ketua lu Ibaratnya kayak gitu deh Gue penguasa lu Lu jangan gangguin gue Gue disini ada Ada urusan lah ibaratnya Kepiakin aja ke air Karena kan dia segini gue Jadi gue cuma begini doang Oke Udah paham Setiap malam ganjil Abah dateng Siang menuju sore Berarti gue Alingin asarlah Ya kan siang menuju sore Dia dateng Dan itu dateng Cuma ngasih clue doang Gitu Oke Malam ketiga Gue gak ada apa-apa Jo Saat itu Malam satu malam Gue itu cepet banget Memang cepet banget Waktu Malam satu kedua Gak ada apa-apa Biasa aja gue dengan bacaan Cuma Emang gue Ada di batin gue Mikir Ya lo sendirian Gue disini Mau ngapain Tapi harus Itu dibuang Gue harus konsentrasi Dengan bacaan gue Jadi gak ada kepikiran lagi Buat yang mikir Gue hidup gak ya Gue begini gak ya Enggak Gue tuh tipikal orang Yang kalau gue udah fokus lagi Lagi berguru Ya gue fokusin Pas malam ketiga Bener Ada yang minta tolong Dan itu bener-bener Di kuping gue Tolong 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 Makin lama Makin kenceng Makin deket di kuping Terus dia ngejauh 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 Itu dong Kan kalau Gak boleh nengok Gue tuh gak boleh nengok Ke kanan Ataupun ke kiri Gak boleh Jadi gue fokus Kesana Gila Iya Dan mata Kayak Ibaratnya tatapan gue Gak boleh kosong Gue dengan bacaan raja gue Yang boleh gue lakuin Cuma ngelirik Kalau orang panik Kalau langsung muter lah Ya kan Panik dia Ini gak Gak boleh Gue aman Pagi Karena udah lewatin pagi Itu sekitar 30 menit doang Minta tolong Itu 30 menit Minta tolong doang Dan itu jaraknya terdeket Terjauh Ntar yang Tolong Tolong Ngerinti Ntar yang kayak teriak Tolong Tolong Gitu Oke Hari keempat biasa Hari kelima Begitu Cuma gak terlalu parah Sampai gue Itu kontrol Gue masih kekontrol banget Jadi Cuma denger-denger suara doang Belum ada penampakan Titiknya di gue Hari ke-21 Hari ke-21 itu Gue antara Gue mau maju Sama gue mau mundur Karena lo mau tau Gue ngeliat bentuk yang aneh-aneh Disitu Sore dateng Abah bilang Aman dari jauh Abah ngelemparin kembang Ke gue Itu yang tadinya gue lemes Jadi enggak Ngelemparin dari jauh Gatau dia ngomong apa tuh Mulutnya ngomat kamit Gitu kan Ngelemparin dari jauh ke gue Masih terus berlanjut Yang tadinya gue udah sendu banget Mata udah kayaknya Mau lep Mau tidur Namanya ngantuk Ya kan Seger lagi Dia bilang gini Tantangan dimulai dari hari ini ya teh Ingat Konsentrasi Bacaan Terus diamalin Apapun itu Jangan pernah gerak Lirik kanan Lirik kiri aja Fokus Raja jangan pernah lupa Berarti bacaan Jangan pernah lupa Amalannya jangan pernah lupa Ya gue ngamalin itu terus Dan malam itu Gue gak tau Ini Penglihatan gue Karena gue gak tidur Sama sekali dan gak makan Atau memang itu Penunggu yang gangguin gue Dari balik semak Pohon itu Keluarnya itu kayak buntut doang nih Tapi buntutnya panjang banget Sebadan kita Buntut doang Kayak anak onda Kayak buntut ular gitu Keluar Ada suara kayak Kersek 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 Cuma gue Aduh binatang nih Karena kan gue sekian lama hari Gak denger suara binatang Atau gitu Paling cuma suara-suara doang gitu Yang ngaduh Aduh Aduh gitu doang Ini Kayak ada orang jalan Dari serak-serak Sampai Serak-serak Terus semua itu Goyang Semua-semak Akhirnya muncul bentuknya Mukanya Muka orang Tapi sininya Moncongnya panjang Kayak buaya Terutama yang gue liat itu Buntut buaya panjang Siluman Siluman buaya Iya Dia di depan Dia ngetawain gue Tapi itu jaraknya jauh Memang ya Karena kan gue di tengah-tengah Telaga Dia di atas gitu Dia cuma bilang Terima kasih Buat jamuannya Padahal gue gak ngasih Makan apa-apa Ternyata setiap Abah turun Itu Habis asar Dia ngasih sajen Jadi tugas gue itu Gue cuma Badan gue Mempersatukan Sama mereka-mereka Sama ilmunya Abah Jadi Abah yang ngasih makan Oh gitu Oh terima kasih Jamuannya Terima kasih sajen Saya suka Tapi gue gak takut Dengan omongannya Gue takut sama bentuknya Seumur hidup gue Dalam gue menangani Setan-setan baru ini Itu moncongnya dia moncong buaya Buaya Tapi rambut Ada rambutnya putih Kayak uban gitu loh Rambut nenek Tangan depannya itu Bentuk tangan Tapi belakangnya Kaki buaya Lu tau kan Kaki buaya gitu Ya udah dengan buntut buaya Terserah mau percaya atau enggak Itu bentuknya memang begitu Yang gue lihat Itu hari ke-21 Dan itu Dia datang Dengan jengkak seneng banget Terus mainin buntutnya Dia seneng Dia ngucapin terima kasih Gak sekali Beberapa kali Itu dia nampakin di muka gue Ada 5 menit Akhirnya dia mundur 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 Serk Ilang Kalau kita siang Itu semaknya pendek Pendek Paling sepinggang Tapi kenapa pas dia masuk itu Kayaknya Kalau malam itu Kayaknya semak itu pada tinggi Mungkin karena gak ada pencahayaan Jadi kelihatannya itu jauh Jaraknya itu jauh banget Udah gue mulai Ngerasain ini Udah kayaknya Agak oleng nih gue di hari ke-22 23 23 itu gak ada Gak ada yang terlalu Serem lah Sampai titik di 31 lagi Nah 31 memang Sore di tanggal 30 Di hari 30 Abah nitip pesen sama gue Ada satu tarlingan atau lagu Sindenan yang gue harus nyanyin Dan itu melengking Dari jam 12 Sampai gue mau subuh Lu nyinden Nyinden Dan itu emang panjang banget Kalau orang normal itu gak mungkin hafal Dalam waktu sehari Terlalu hafal Ya Itu kayak dikasih Karena gue setiap Lagi belajar begitu Tiba-tiba yang daya ingat Gue langsung Plok Plok Gitu Karena kan emang di transfer terus Tarlingan dikasih Dikasih Ya itu bener Itu gue harus tarlingan Dan ternyata yang dateng Ya perempuan pake baju Ijo itu Oh yang waktu itu Pas pertama kali Oh itu dia Dia dateng Dia dateng Dia pake bahasa Sunda Kalau bahasa kita mau gini Terima kasih anakku Sudah mengundang Nanti kalau sudah waktunya Kamu selesai Dalam pemujaan ini Kamu naik ke atas Kamu merasakan Ucapan terima kasih dari saya Karena kamu telah menguja saya Gue muja apa Karena gue bagi Gue cuma baca itu doang Ternyata Setiap tarlingan yang gue baca itu Pemujaan buat dia Gue muja dia Ngundang dia juga Buat ketemu sama gue Katanya Ibaratnya gini Lu disini gak apa-apa kok Aman Lanjutin terus Medi lu Lanjutin terus Apa yang lu lakuin sekarang Yang dikasih clue Dari guru-guru lu Lanjutin Karena semua disini itu Itu milik lu Itu penguasaan itu Ada di tangan lu Mereka gak bakal bisa ganggu gue Keluh dari dia gitu Ini tanggal 3 Ini hari 31 loh Gue tinggal 10 hari lagi Tapi gue sebenernya udah gak kuat Karena nanti Naik ke atas Gue harus ngapain lagi Bener gak? Itu perempuan Dateng lagi Setelah gue selesai tarlingan Jam 2 Kan masih terus tarlingan Dengan dia ngomong pun Gue tetep nyanyi Gue tetep nyanyi Gitu dia ngomong Dia ngomong Gue tetep nyanyi Kan gak boleh putus Pokoknya dari jam 1 gue ngelakuin Sampai sebelum subuh Gue harus nyanyi terus Gak boleh putus Harus terus Jam 3 Jo Itu Hujan Petir Gede banget Lo bayangin di Telaga Itu dalam keadaan hujan Hujan Dan itu petir Gede banget Itu gue gak tau Di bawah kaki gue Itu binatang Terus muter aja di kaki gue Karena gue gak boleh gerak Gak boleh begini-gini Atau ngelak-ngelak Gak boleh Fokus Gue udah fokus Berdiri gini Gue mau ngangkat begini Ibarat itu gak boleh Karena kan risih Karena ada yang lewatin Ini hujan Petir Dan lo tau Gue lupa Kalau gue harus ngopiakin Terus gue Ingatnya itu Pas petir gede Gue ingat bacaan itu Itu langsung gue keprak Berhenti hujannya Oke Gue baca Pak 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 Ini baca terus nih Sambil gue kopiakin air Berhenti Pelang Surut 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 Total Berhenti Bintang lagi Ini sebenernya gue yang sakti Apa bacaannya yang sakti Gitu Itu gue kayak pengendali Hujan Kayak avatar Gue ya kan Saat itu Gue ingat itu Kalau ada apapun Gue gak bisa ngendaliin semuanya Cukup kopiakin aja Pak ayah Gue ingat itu Yaudah gue kopiakin Ternyata itu cepet Dalam waktu 5 menit kurang Itu langsung berubah Oke aman lagi Gue lanjutin lagi Besok paginya Gue mau menceritakan itu Tapi kan gue gak boleh ngomong Gue tuh gak boleh diskusi Jadi selama gue itu Gue cuma dengerin Abah ngasih tau clue Gue dengerin Ada yang dateng apa Tapi mulut gue Tetap harus dengan bacaan Gue lanjut Beradalah gue di tinggal 9 Nah Disini titik yang gue gak pernah melupain seumur hidup Gue percepat karena biasa aja ya Kalau yang lain itu Untuk halangannya atau Cobanya gangguannya Cuma penongolannya Gue kayak kuntilanam Biasa itu Bagi gue biasa Karena itu bukan titik yang serem Yang serem itu Ya bagi gue nih ada di tinggal 9 Yang gue gak pernah lupain sampai sekarang Kalau Gue masih bisa hidup gitu Nah Di tadi 38 nya itu Abah bilang aman Gue cuma ngangguk doang bisanya Nah Di hari 39 Sore itu Abah dateng nemuin gue Abah dateng nemuin gue Abah bilang Apapun yang teteh rasain hari ini Jangan pernah muntah Jangan pernah dibuntahin Kalau nanti ada yang ngasih Minum Minum Apapun rasanya diminum Tapi sebelum minum Jangan pernah merem Gue gak boleh meremin mata Karena itu Ngulang dari awal Dari hari satu? Iya Astaga Gue gak boleh meremin Setakut apapun lu ngeliat itu Biasa aja Pokoknya Kalo dari abah tuh hari ini Kayaknya ngebebanin gue banget Karena gue harus minum Takutnya yang gue salah Bukannya Setan yang menuju ke gue Malah Setan lain yang iseng Ngasih minuman ke gue Ngerti gak Jok? Gue dapet zonk dong Tenang nanti ada yang ngasih Air di cangkir Walaupun cangkirnya aneh Minum Kalau di belakang Ada yang nepek teteh Jangan pernah dimuntahin Walaupun itu sakit Sampai muang Gue cuma bisa Indah Dia pergi gak lama Ganti sajen Dia pergi Hari dari si Asar Ke maghrib Memang setiap maghrib itu Gue ngalamin kayak Gue masuk dimensi lain disitu Itu kayak bukan telaga Yang gue liat kalo siang Karena kalo siang itu Itu pohon kayaknya Cakep-cakep banget gitu Bagus banget Indah banget Kalo malem tuh Sumpah Gak ada pelampu sama sekali Atau Di saat gue doang kali ya Lagi-lagi disitu Lagi ada urusan Jadi dimatiin Kalo hari-hari biasa Masa telaga bener-bener gelap Gulita Jadi tuh gue disitu Serasa Sendirian cuma dilampuin Sama langit doang Nama bulan Udah Terang bulan doang Yang jadi lampu gue gitu Nah itu abis isa Kan gue selama Beberapa hari disitu Gue tuh gak pernah denger azan Tapi kali itu gue denger azan Gue denger azan disitu Tapi memang samar-samar kan jauh Wah Masih sore Gue pikir kalo azan masih sore kan Terus abis azan itu selesai Itu udah mulai nih Kabut Ada kabut gitu Ada kabut Tapi kabutnya itu dateng Kalo gue ke arah sana Ada di kanan Tapi ujung banget Karena gue gak bisa nengok Jadi gue cuma ngelirik doang Kayak kabut Tapi kayak orang lagi nabun Ya kan Cuma datengnya itu Itu masih sore kan Jatuhnya kalo abis azan Disa jam lapanan Dari sana itu Ngumpul kayak awan Dan itu ngedeket juh Makin lama ngedeket Ngedeket Dan lo tau itu ternyata Bukan kumpulan awan Apa? Itu kayak Aduh kuncil anak Kocong gitu Tapi berasep Dia bentuknya asap semua Siluet Disini siluetnya putih Gak jadi satu gitu Pas di depan gue ya Udah Cuma Selep Jadi perpindahan mereka Dan gue selama Beberapa hari disitu Baru ngeliat Perpindahan alaman mereka Begitu Baru disitu Kayak ibaratnya Mata gue makin sempurna Yang biasanya Cuma ngerasain Ngeliat begitu doang Ternyata ini Itu dari Dari atas Atas itu Dari awan itu Kayak ada yang Turun aja Mereka lari-lari Kayak layangan Selep Kayak layangan Kayak seluit Jalan ya Lo bisa bayangin lah Gitu Tapi yang serem itu Dari sana Ternyata itu Gundukan mereka Perkumpulan mereka Baru keluar Itu banyak banget Banget Saat itu Gue gak pernah tahu Itu kenapa Bagaimana Kok bisa banyak Ternyata di atas Abah lagi ritual Emang manggil Emang manggil Biar mereka semuanya hadir Nah oke Di jam 12 nih Itu udah mulai Mereka tuh Kayak sesek banget Itu baru pertama kali Seumur gue Beradaptasi di telaga Itu Itu penuh Sesek Kayaknya di samping Kanan kiri gue Di telaga penuh Gue Sampai gue tuh Gerak aja Kayak ngipit Itu tuh Gue kayak kehimpit Penuh Sesek Itu gue gak tahu Ada apaan Penuh banget Sesek banget Terus Jam 12 teng Bener Dari sana Ada ngau Di depan persis Depan gue tuh Ada kayak macan ngau Macan Bener-bener ngau Kenceng Kayak hauman macan Terus Kayak Itu macan Atau kuda Atau bidatang apaan Lari Seruk Kayak ada yang Di depan tuh Ada aktivitas Munculnya Di pinggiran telaga Itu bentuknya Macan Tapi di belakangnya Ada perempuan Nunggaming Pake hijau Dia lagi Tapi pas di depan Itu berhenti Dia udah turun Dan itu macan Itu cuma Ditepak Pergi Perginya itu Terbang Tak-tak-tak Ilang Macan putih Kok bisa tahu ya Nebak Oh nebak Kira-nya udah pernah Kan biasanya kayak gitu Macan putih Macan putih Cuma Dia ada dua Di sini Yang satu Masih disampingnya Dia Loreng biasa Itu yang nungguin dia Itu kayak Yang putih itu Tunggangannya dia Ngerti gak Tunggangannya dia cabut Yang ini nungguin Dan bener Dia bawa cawan Dia bawa cawan Dia setengah terbang Saya bawa cawan Oh dia melayang Melayang Karena memang jalan dia Nggak apa Dari gue liat Emang melayang Dia ngasih Itu gue antara Ini keringet dingin Dalam keadaan Di alam terbuka Gue bisa keringetan Dia itu keringet dingin Bener-bener keringet dingin Gue takut Iya kan Keringet dingin Tapi gue Dia senyum Ya gak sih Gue mau ngamu Mangat Kita minum Selesai minum Dia ngelus pala gue Dia mundur Hilang Hilang aja deh Gitu Yang lo minum itu apa? Kembali lagi kayaknya darah deh Soalnya amis Amis getir Terus lengket Kayak darah lah Rasa darah Udah pernah ngerasain darah? Belum Kalau luka kan suka kita gini Nah itu rasanya begitu Cuma dalam keadaan Di cawan yang gede Dan full Banyak gitu Itu gak boleh gue buang Jadi walaupun disini Belebaran Gue gak boleh nyangka Gue gak boleh ngapapain Yaudah Harus diminum Semuanya Dan selesai itu Gue inget lagi pesen Kalau ada yang lepuk belakang Itu gak ada Abis dia cabut Gak ada tuh Gak berasa Gak ada Gak lama Itu sekitar Sampai jam 1 Ya setengah duaan lah Soalnya itu belum pagi banget kan Di putaran gue itu Kayak ada Lo tau Air putaran gak? Pusara Pusara Nah itu disamping-samping gue tuh Kayak ada pusara Gue takut kesedot dong Cuma fokus Terus gue ngeliat ke bawah Kok ini muter semua ya? Itu kaca Joy itu Pusara itu muterin gue Bener-bener muterin gue Puter Terus sampai Kalau kita lagi begini tuh Air-air disana tuh keliatan Di pinggir-pinggir Depan Itu keliatan tuh goyang Terus muter Dan bener Dari belakang Itu gue gak tau Orang atau enggak Ngau Gede Itu nebok Sampai Gue tuh Kaki gue agak ngegeser Agak ngegeser Jadi Jadi ngegoyang gitu Ngegoyang Dan itu Uluwati Kayaknya jantung Juga mau copot Sakit banget Jo Sakit banget Tapi sakit itu kilat Saat itu doang Dan keluar darah Dari hidung gue Keluar darah Itu gue gak sadarin Keluar darah Sadarnya itu pas lagi gini Dia netes Wah darah Karena gue gak boleh gerak Sama sekali kan Gak boleh gerak sama sekali Itu pening Udah mulai pening Karena sakitnya udah hilang Tapi agak pening kan Sadarnya gue itu Terus ini darah Ngucur Ngucur Itu lama-lama Ya subuh Udah ke pagi Dan lo percaya gak Percaya itu dimensinya Itu cepet banget Kalo untuk ke pagi Dan pagi itu cepet Malem itu lama Pagi ke malem cepet Malem lama Itu jam saat Dari jam 12 Sampai ke jam 2 Itu kayak satu hari Gila Lama banget Kayak Gue tuh disitu Bosannya tuh kalo malem Malem tuh lama banget Kalo siang cepet banget Jo Kalo siang tuh gue denger Suara burung Terus Kayak dari jauh tuh Kayak ada mobil-mobil Gue masih denger Tapi kalo malem udah Blast gue kayak orang puli Gue cuma denger Kerasa kerusuk Setan lah yang ngomong Apa-apa Kayak gue lagi berhalusinasi Terus siang Siang itu Kepagi itu cepet banget Malem ke pagi Nah tiba-tiba udah siang Kayak gue ngeliat awan tuh Ya udah pagi lagi aja Dateng Abah Ternyata kan itu hari ke 40 Hari ke 40 Abah bilang gue udah selesai Gak jadi 41 Jadi gue gak selesai sampai 41 Cukup di 40 Kenapa gitu? Harusnya tepakan gue sama dikasih cawan itu 39 sama 40 Tapi gue di hari yang sama Oh Kok gue melindih? Asli di hari berbeda? Iya Karena keluhnya dia Kalau nanti ada yang ngasih Minum Kasih Terus Kalau misalnya gue Ada yang nepak itu Ya gue jangan dimuntahin Tapi kan Lo tau dari awal Abah itu dateng Tiap pergenap Ganjil Eh ganjil Iya genap gak dateng Ya 40 dia dateng Itu selesai Harusnya gue tanggal 39 Sama 40 41 nya gue baru naik Ini enggak Abah dari atas Abah senyum Kasih tepuk tangan Dia seneng banget Terus siul 3 kali Gue kaget Kok siul Nah dan ini selesai dong Teh Engges Sudah Sudah Selesai Langsung dia dateng Dia nyamperin gue Dia jalan Nemuin gue ke dalam telaga Dia yang narik Karena kaki gue gak bisa jalan Dan itu di dalam Di dalam telaga itu Dalam bawah Kaki gue tuh kayak Ditepak sama dia Tau enggak Biar bisa jalan Ya lo bayangin Berapa hari gue berdiri 40 hari Pas nyampe di atas Gue gak pernah tau Kalo di atas itu Ternyata gue tuh kan Kayak turun begini Pas di atas itu Semua muridnya dia Udah nungguin gue Ternyata setiap malam Gue dijagain Setiap malam tuh ada muridnya disitu Itu lebih dari 10 orang Yang jagain gue Takut gue tiba-tiba Pingsan Gak sadarin Tapi kenapa Gue bisa gak ngeliat mereka Mereka jagain Dan gue langsung Di bawah tanduk Gue dibawain tanduk Gue dinaikin tanduk Gue kayak naik Mobil carry gitu loh Jadi gak ada Kayak KWK gitu lah Ya kan Di bawah ke tempatnya Abah Disitu baru Abah Mengijinin gue Untuk satu hari Meremin mata Tidur Tidur Dan dia manggil Kayak puskesmas Di sekelilingnya dia lah Gue dipasangin infus Segala macem Itu tetep pake loh Tetep pake Karena gue belum dikasih Wajangan dia yang lebih tinggi Makanan Makanan Atau sajannya dia Yang bikin gue kuat Kayak gue dulu pernah Ilmu spiritual gue Gue pernah dulu ilmu spiritual Itu gak kenapa-kenapa Walaupun 41 hari gue puasa Kalau ini gue kayaknya lemah Gak kuat Gak kuat sama sekali Nah disini perjuangan gue Gak selesai Ternyata ini baru Space kedua Gue harus ngalamin satu lagi Satu yang bagi gue disini Gue mohon banget Sama semuanya yang denger Jangan mandang gue sebelum mata Karena ini udah selesai Maksudnya ini udah masanya yang lalu Yang dulu Gue menceritakan disini Kalau gue udah gak kayak gitu Jadi gue itu disitu Dateng kan langsung di infus Ini infusan kan dua Yang satu darah Yang satu infusan cairan Nah disitu dikasih tau Kalau tetep mau minum Mau makan Mau tidur Lakuin aja Bilang Nanti kita sediain Pertama kali yang gue mau lakuin Gue mau ganti baju Gue digantiin baju sama istrinya Abah Udah selesai ganti baju Mau apa? Gue mau tidur Gue gak makan Gue tidur Di dalam tidurnya gue aja Mimpinya gak enak Mimpi apa? Gue dikasih Kayak Apa sih Buat nari tau gak loh Selendang buat nari Nah itu gue dikasih Selendang itu warna hijau Perempuan itu dateng Ngalungin selendang Dia nunggu gue di tempatnya dia Saya nunggu kamu nanti Di rumah saya Rumahnya dimana? Gue bangun Oke Gue bangun ya Baru pas bangun Gue bingung udah rame banget kan Maksudnya keluarganya Abah gitu Amin murid-muridnya Ternyata udah nyiapin makanan buat gue Gue udah di suapin sama istrinya Gue mau cerita nih niatnya sama Abah Abah cuma bilang Teh Selendang lu warna hijau apa merah? Ijo bah Langsung alhamdulillah dia Senang Emang kenapa kalau merah? Tolak Gagal Walaupun gue udah menjalani ritual itu Ternyata gue gagal Kalau merah Kenolakan Gue ijo Gue diterima Dan ternyata Gue suruh buka buffet Buffet punya gue itu kan di kunci Karena itu kan barang-barang gue Handphone segala macem Uang Itu gue yang Kuncinya Sampai gue disanapun Itu kunci gue taro Di gue Maksudnya gue masukin ke kain Jadi kalaupun hilang Ya gue ngedobrak gitu Gue gak tau ini ilusi Atau emang bener gue dapet ya Di buffet itu Di baju-baju gue ada selendangnya Selendang hijau itu? Dengan inisial R Malah lu dong Disitu ada titisan darah yang Punya gue Karena kan pas naik itu Gue belum sempet meminum darah gue Yang lainnya? Iya Kan gue udah keburu gak kuat kan Nah pas itu gue melek lah Kok Gue cuma melek Bah Ini di selendangnya Oh iya teteh Itu belum diuyup Digituin Ternyata itu Airnya Yang becana buat guanya Air Apa darah yang Punya gue itu Yang bekas ayatan tangan gue Langsung dikasih ke abah Ya masih utuh Gak kering Masih Ya air Kentel Keren banget Dalam hati gue kok bisa Apa gue lagi diboongin kan Bisa jadi ya Kita Saat itu gue mikir Kok bisa gitu Keren juga Gue minum Itu di selendangnya itu Warna merahnya itu Makin pekat Dan itu baru gue percaya Tandanya mudar Airnya ya kayak biasa Air tulis pake darah Tapi udah lama Tapi pas abis gue minum itu Mudar itu langsung pekat Tulisan air Tandanya nyawa lo udah balik Udah disitu Karena gue ditunggu di rumahnya Gue ceritain Gue ceritain semuanya Ke abah tentang yang dia ngomong kayak gitu Akhirnya malam itu Gue disuruh buat Banyakin makan Besoknya gue ritual kembali Sanggup gak teh? Sanggup Gue bilang udah setengah jalan Sanggung Baru disini ritual Di dalam kamarnya abah Disitu ada tiga Kuali Kendi Kuali gitu Bulet gitu kan Itu ada tujuh Ada kendi-kendinya tujuh Tujuh buletan Tujuh Terus ada Kayak baskom kecil Tapi dari tanggal liat juga Itu isinya air sama kembang Tujuh juga Sirih Daun sirih Kapur Kapur sirih Jadi kayak kita Apa namanya Ngunyah tuh Jadiin apa ya namanya Apa surah ya Ya begitulah Nyirih Nyirih Nah itu ada satu di tengah Gue harus nyirih Rajah gue tetep ya Amalan tetep harus gue baca Sambil nyirih itu Gue sambil amalan Dan gue Setiap di satu kendi ini Beda-beda makanannya Yang harus gue makan Nah apa tuh makanannya Yang pertama gue makan Cuma isinya tuh Kembang Ayakan kembang Sama kayak gabah Gabah Makannya itu bukan dalam keadaan Gue duduk manis enggak Gue harus silat begini Kuda Pasang kuda Karena setengah sadar Setengah enggak Sebelumnya Abis gue nyirih Itu gue ritual dulu Abah di belakang gue Ngasih satu energi Yang bikin gue itu kayak Gue ada dua Gue sadar atau enggak Jadi kebawa nih badan gue Yang masuk ke gue itu Yang gue rasain saat itu Kayak jenisnya Dibilang binatang Tapi kayak seluman Jadi binatang iya Tapi ada orang Gue gak tau dia seluman Atau Dia yang ngendarain itu binatang Gitu ya kan Gue makan satu kendi Pertama gue makan Gue aduk Di dalam kendi itu gue makan Kembang Sama gabah Itu udah di jenis satu Makan Makannya itu kayak gue makan nasi Udah begitu Cepet Kayak orang hilang sadar Setelah itu ya minumnya Minum air kembang Kita balik ke kendi kedua Kendi kedua itu ada artinya Jadi kalau kendi pertama itu Cuma permulaan Ucapan kita Ini gue bismillahin lah Ya barata pengawalan Kendi kedua ini Gue mulai makan makanan Yang agak gak lazim Itu isinya belatung 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 tapi ada Ada kembang-kembangnya Cuma itu hidup gitu Makan Gue tanya ini untuk apa Untuk biar apa Yaudah lawan Gue harus ngelawan Semua ilusi yang ada disitu Jadi gue gimana caranya Kayak nanti gue ngelakuin itu Ke orang-orang lain Dengan bacaan Jadi dikasih satu Setiap kendi itu ada bacaannya Bacaan itu nanti gue kasih Ke si pasien gue Lu mau bikin setiap mata Lu selalu ngeliat belatung Kalah jengking Binatang-binatang Nah kalau gue baca itu Ya gue ilusinya belatung Padahal itu semua kembang Oh jadi belatung itu ilusi Ilusi Dari si bacaan ini Ternyata ampu Bener Iya gue makan Walaupun menjijikan yang Segala macam Baru yang ketiga ini Gue gak pakai bacaan Tapi harus dimakan itu asli Itu kayak darah Lu tahu Marus ya Marus Kenal lu Yang darah beku tuh Darah beku Iya darah beku Kan biasanya diolah jadi makanan Itu biasa bagi gue kan Itu dimakan Semuanya dimakan Habis dimakan Gue langsung harus silat Dengan bacaan itu Karena setengah badan gue Udah keisi full Jadi setiap gue makan Abah nembak Setiap gue makan Abah nembak ke badan gue Kayak ngisi Dia pakai Kayak gerakan di badan tuh Isi tenaga dalam Langsung diisi lagi Itu yang ketiga Masih biasa Yang keempat Sampai ketujuh Itu gak ada bacaannya Tapi gue harus makan dengan cepat Yang keempat Gue makan Apa ya Kayak Darah tapi Busuk Basi Bau Bau busuk Tapi air Bau busuk Nah itu nanti ada gerinjel Kayak gaji-gaji Gak ngerti gue Daging atau apa Yaudah gue langsung kokop Gue langsung minum Pakai kendi-kendinya Untung gak kendinya gue makan Untuk netral ini Minum airnya lagi Di samping Terus Berhenti di kelima Gue nyiri Nyiri lagi Nyiri lagi Karena biar ngilangin Antaran Sambil disitu Abah ngasih satu bacaan Gue harus baca Terus abah ngisi lagi Bakal gue langsung Diisi lagi Dengan Gue gak tau dirabah Gue dipegang Segala macem Terus yang ke enam Gue makan Itu normalnya Orang makan Bagi gue ngeliat Normal makan Gue makan Ada Pelor Terus gue makan Ada kayak Kancing Kayak kancing gitu Ternyata itu tuh Emas Kayak susuk-susuk gitu Itu ada 17 Lu makan semua tuh? 13 pelor 17 itu yang susukannya itu Gue gak ngerti Tapi emas itu Harus gue makan Dan minum Langsung diminum Itu kan Kalau kita biasa Serap gitu Enggak Udah Biasain langsung Plok Kayak minum obat Yang terakhir Apa itu? Gue berhenti Duduk Nyiri lagi Ini semua Kendi kan digeser Yang satu ini kan Mau gak mau Ditarik Ini kendi ini Harus gue pecahin Yang enam Satu sampai enam Itu harus gue pecahin Pake tangan gue Berarti gue udah selesai Ya bener Sampai itu ditarik Gue pecahin dulu kendinya Kalau ini semua udah masuk di badan gue Lu semua udah ngikut sama gue Tinggal yang satu Terakhirlah itu gue makan hari-hari kucing Kucingnya dalam tanda kutip ya Kucing Kucing Gue harus makan Itu penyempurna gue Itu penyempurnanya Itu penyempurna gue Karena Yang gue tau Gak ada clue disini Gue harus makan apa Tapi yang terakhir itu Abah selalu bilang Saat nanti makanan terakhir Disitulah semua Punya Abah Tinggal kamu kuasain Disitulah selesai Selesai Karena gini Gue pengorbanan gue itu Ada di guru gue yang sebelumnya Itu ilmu-ilmu dari yang cetek Kalau ini gue tinggal ngelanjutin Tapi ilmunya dia sebenernya besar Dan tantangannya yang lebih besar disini Kalau makan makanan gue gak Makanan ini masih Masih netral Bagi gue Tapi terakhir yang makanan Ari-ari kucing gue seumur hidup Gak pernah jo Makan beginian Itu tuh rasanya amis Baunya anjir Terus masih banyak darahnya Dan itu kayaknya fresh Itu masih darah banget gitu Itu dibungkus pakai daun pisang Masukin kendi Dan itu gue harus makan Tanpa harus gue Apa Kayak Gitu Gak boleh Gak boleh Atau merasa Gak boleh Jadi udah Makan Gue gak ngerti itu rasanya Apa saat itu Kenapa gue gak muntah Tapi kalau sekarang Enak gak ya Mual gitu Gue ngebayangin aja Mual Gue makan Makan aja Saat itu Seru aja Kayaknya Udah-udah terakhir nih Gue udah tinggal dikit lagi Apa sih Apa sih yang bisa gue lakuin Dari semua itu Apa gitu Gue makan Sudah selesai Minum Gue ditepak di belakang Dah Yuk selesai Mundur Gue balik Tuntun sama dia Kamar sebelahnya Itu gue duduk Depannya itu kayak perapian Gue Kayak Apa ya Sajen Gue harus silah Gue harus ngikutin Apa yang Apa yang dia omongin Terus Ini selendangnya itu Dipakain ke leher gue Ada satu bacaan Dua bacaan Tiga bacaan Ini gunanya untuk ini Ini gunanya untuk ini Ini gunanya untuk ini Gue tanya Ini guna yang pertama Untuk apa Yang sekarang gue lagi lakuin Ini untuk nyantet Tapi Yang abah ajarin sekarang Kita gak usah yang terlalu Sampai bikin mati Kayak pake boneka Terus tusuk Mati Enggak Kamu bikin orang ini Gak bisa ngapa-ngapain Kakinya kek Lumpuh Lumpuh Atau dia gak bisa gerak Diem aja Kamu ambil nanti dari sukmanya dia Caranya gimana nih Kamu gak perlu puasa Kamu baca yang ini Kamu baca ini Dan makanannya selalu gue pake hari-hari kucing Astaga Kalau gue mau dalemin itu Jadi kalau misalnya lu dateng Lu dateng ke gue Lu mau minta tolong Kan gue harus pake ritual Ya ritualnya gue harus makan hari-hari kucing itu dulu Bayarannya memang gede Untuk menebus semuanya Ya kan Secapeknya Terus gue bilang ini berat banget Tapi emang bener bisa Nah itu dites Itu dites dengan muridnya dia Setelah gue baca Teta mau tes Kita tes muridnya dia Kan kita yang bisa balikin Kata dia kan kita bisa balikin Ada muridnya dia dites Fotonya ini gue bacain Gue makan Gue lakuin Iya Gak bisa jalan kakinya Lumbu deh Kayak orang dipasung Yaudah dia kaku Itu aja pagi Gue masih Ilmu yang cetak Tapi Berat banget Gitu Tapi disini Ada satu Satu yang dibilang sama Abbas Setelah lu makan semuanya Setelah lu ngedalamin ini Itu pasien itu datang dengan sendirinya Karena dibawa sama si nyai ini Oh gitu Dia yang bikin Nyai seleneng hijau itu Dia yang bikin Dan dia yang menguasain gue Jadi kalau gue makan hari-hari itu Untuk dia muja dia Gitu Gue muja dia Jadi gue anak buahnya dia Iya lah Hambanya dia Gue muja dia Dan si Abah ini Bilang kalau Nanti Setelah gue menguasain Tiga ilmunya dia Baru ilmu untuk Mematikan orang Itu lu udah kuasain Astaga Itu udah Karena gue kenapa Gak mau itu Gue ceritain di konten gue Karena Itu terlalu gak manusiawi Iya Di konten ini Gue gak berani ceritain Jadi gue Ceritain ini aja Gue ada sedikit Yang gue harus Aduh Gak boleh Kayaknya agak Serem banget Nah makanya Disini Untuk jalur yang lebih serem Itu kan Yang bikin lumpuhin orang Dibedain sama Gendam sama Pela tuh gampang Gendam sama Pela tuh gue cuma Makan bungaan Bungaan Apa ya Bunga 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 tuh gue cuma Makan bunga Tapi memang dengan bacaan Ntar orang dateng Gue pakein susuk Udah selesai Tapi lu dateng lagi Ke gue Kalau mau copot Gitu Kalau lu mau pake orang lain Ya Gue gak bisa Ya gue gak tau Bisa atau enggak Ya tergantung Dia sakti apa enggak Gitu aja Kalau untuk pelet Gampang banget Cuma gue makan bunga Sajenannya gue makan Gue pasangin dia Udah selesai Pake dari parfum Dari bedang Terus dari lipstick Atau dari baju Itu lu ke pelet Dari ludah lu bisa Dari rambut Medianya cuma begitu doang Gue kawin nih Gue bikin lu ingat Joe ingat sama Ria terus Gitu jadinya Mau Di pelet Gitu mulu Oh ya salah Terus Udah gendam juga sama Joe Gendam sama Begitu juga Cuma kalau gendam itu Gue gak bisa Langsung Ke lu Jadi gue gak main-main Kalau itu gue harus Milih-milih Karena bisa Bener-bener Bikin hipnotis orang Manut orang Jadi kalau yang dateng ke gue Jadinya berguru Atau gue Untuk ilmu gendam Ilmu gendam yang paling gampang Dalam bacaan Cuma titik fokus lu Ngambil alam bawah sadar lu Kita pengaruhin alam bawah sadarnya Ya kita bilang Kayak orang lagi sulap lah Gitu Balik lagi ke alam bawah sadarnya Kita mainin udah Sama ilmu jin Si Joe Cuma yang gue Disini yang gue Masih Dalam batin gue tuh Masih ada gak sih Lu masih ngikutin gak sih Gitu Karena kan gue Walaupun gue udah Gue memang udah Gue belum Gue belum ngakui Dari gue bersih banget Istiqomah yang bener-bener Tapi Setidaknya semua Amalan itu udah gue buang Udah gak pernah gue pake Dan gue berguru dengan guru-guru gue sekarang Guru-guru ngaji gue sekarang Guru-guru yang biasa bilang Lurus ya Ya udah lurus Karena Itu gue pake Setiap gue makan yang berbau-bau hati Gitu-gitu Itu kadang-kadang kayak flashback Gitu Amir Apa Amisnya Iya amisnya Malah kalau sekarang gue udah agak jijian Gak kayak dulu gitu Cuma emang gue akuin saat itu Gue sakti banget Joe Gue gak suka sama lu Gue tinggal ngelakuin itu Dan gue punya anak buah Yang Yang biasa Ngambilin gue hari-hari Jadi gue gak perlu jalan Gue ada anak buah-buah Ada tiga orang tuh kayak Yang abdi gantian sama gue Bukan ke Abah Maruf lagi ke gue Ngikut gue sampe gue di Jakarta Dan di Jakarta itu dulu gue punya Padaepok kan di daerah Bilabong Parung Terus gue daerah Kalideres gue juga ada Terus Rawabuaya gue ada Itu disitu ada padaepokan gue Terus perkumpulan Tapi Untuk Ilmunya jelek Kalau gue Silatnya bener Silatnya bener Tapi kalau Salah satu murid gue Ada yang gak suka Nih Nyai anuin Kerjain Nih jadi pertanyaan Kenapa lu mutusin Buat buang itu semua Satu perjanjian itu Gue gak pernah tau Kalau gue gak akan Pernah bisa punya anak Oh gitu Iya Gue harus bayar tuntas Hari-arinya Berapa yang gue makan Itu anak gue Serius? Iya Jauh semuanya itu Gak ada yang Yang namanya Gak ada karma Timbal balik Gak ada Gak ada yang mulus Terakhir gue tau itu Ya Gue mau Hamil Gue mau Gue nikah Gue ketemu sama Laki-laki Gue mau nikah Gue didatangin itu Perempuan Kalau Jangan Kasih saya turunan dulu Karena turunan kamu Untuk mengganti Makanan kamu kemarin Astaga Jadi turunan lu Bisa dibilang Gakal gagal Iya Gagal terus Gue gak pernah punya Anak saat itu Itu berapa lama Lo gak punya anak? Gue nikah Tahun 2015 Sampai 2019 5 tahun Kira-kira Berapa Hari-hari Yang memakan? 8 korban Jadi lu 8 kali gagal Iya 8 korban Yang bagi gue Itu sadis Kalau yang gak sadis Gue gak perlu Pakai hari-hari Gue cukup Pakai Darah Darah ayam cemani Gue makan Eh gue minum Terus gue pakai Fotonya Gue bikin celaka Doang Tapi Kalau dia Gak bisa Nurutin Kasih gue Ayam cemani Ya berbalik ke dia Dia yang celaka Beli yang celaka Itu udah perjanjian Dan Kalau gue gak pernah tahu Kalau perjanjian itu Gue Gue Itu yang gue gak suka Makanya sampai sekarang Gue bilang Dunia item itu Penipuan bagi gue Harus ada perjanjian Di awal ini Gue gak ada apa Bagi gue Gue dibodohin Dan gue emang orang bodoh Ada yang ditutupin ya Iya Gue buat ilmu-ilmu kayak gitu Gue Makanya kalau orang yang bilang Gue nih sakti Gue begini Tadulu Jangan sombong depan gue Gue benci sama orang kayak gitu Mohon maaf Karena gue disaat gue lagi sakti-saktinya Gue lagi jahe-jahe-nya Saat itu Lu gak ada apa-apanya Gue anak kecil yang bisa bikin lu mati Saat itu Saat itu Allah yang punya kuasa Apa memang Allah gak ngasih ke gue Karena gue masih hitam Masih gue menganut ilmu-ilmu yang gak bener Yang masih gue Percaya dengan setan-setan Gue musyrik Setelah gue benar-benar Tobat Gue lepas semua ilmu gue Gue punya cila Lu tau anak gue ya kak? Iya, iya, iya Di 2021 Gue baru punya anak Kan buangnya pasti gak semudah itu kan? Nah itu buangnya gimana? Buangnya itu Gue pertama ke guru-guru kaya Kiai Gitu gue cerita Nah Terus gue kan Punya keluarga di Cirebon juga Nanya-nanya lah Gitu sama uang gue Ya ada pro kontra Jadi marah-marahin Dan almarhum bokap gue lah Yang pembuka Ngebuka gue jalan buat Ya udah kalo mau Kamu dek Mau udahan Ya udah Ini kesini aja Jadi ada satu gurunya bokap gue Kiai-nya bokap gue Abahnya bokap gue yang Bokap gue pun almarhum juga sama kaya gue Penganut hitam Oh Penganut hitam Tapi bokap gue meninggal dalam keadaan Dia udah bersih banget Dan mudah-mudahan Allah kasih Amin Tempat yang indah buat bapak gue di surga ya Amin Terus Jadi Ada di satu guru bokap gue Gue datengin Ya nangis lah gue disitu kan Gue pengen punya anak Gue bilang Gue mau jadi perempuan yang utuh Gue mau jadi perempuan pada umumnya Gue mau jadi perempuan yang biasa-biasa aja Tanpa ada kelebihan yang orang lain Ada yang mikir baik Ada yang mikir enggak Ada yang takut Ada yang malah Ya nyibir gitu Berarti gak suka gitu Mandang gue sebelah mata Memang gue kalau udah benci sama orang Gue tinggal lakuin apa yang gue mau Saat dulu Terus gue ketemu sama temen gue Di rumah Ada sahabat gue Sekarang jadi guru gue juga Ustadz gue Namanya Ustadz Rifai Dia ngebawa gue ke guru gue Di daerah Depok Terus guru gue gak ngomong Macem-macem disitu Gak pake banyak Wah harus begini gini Enggak Dia ngasih disini gue Di dada gue Di hati gue Paling dalam Gue harus ikhlas buat ngelepasnya Karena sebenernya pada dasar Gue belum ikhlas Gue gak mau ditindas Gue dulu Gue tipikal perempuan Yang gue gak mau disentuh Dicap perempuan gak baik Tapi gue doyanya main sama laki-laki Gue orang miskin Yang selalu dibully sama orang Selalu direndahin sama orang Jadi gue cuma bisa diem ketawa Tapi gue punya dendam Berawal dari gue dendam Jadi makanya gue bilang Jangan pernah mikir orang diem ketawa itu Gak punya adania Dan gue Dari semua cerita gue itu Disini gue ngolah Kalau gue itu punya dendam Gue dendam sama orang Yang punya duit banyak Nginindas mulu Jadi gue kalau udah punya ilmu kayak gitu Gue gampang Oh lu orang kaya Ah gue patahin kaki lu jebret Ah lu kemarin nginak gue Katanya gue jalan kaki Gak punya duit Begini-gini Tuh bret selesai Orang benci tuh pake caranya lain-lain Gue emang gak punya duit Saat itu gue gak punya duit Bener-bener gue gak punya duit sama sekali Tapi gue punya kemampuan Yang lu gak bisa ngelakuin Mau kata lu Allah walaam Lu rajin sholat Tetep aja kena aku sama gue Karena kasar gue jadi sombong Kalau sekarang gue ketemu sama Temen gue Sahabat kecil gue Yang jadi guru ngaji gue Guru temen-temen gue Mungkin gurunya Shirley juga Gitu Kuru-kuru dari DNS juga jadi gurunya kita Gitu Alhamdulillah Gue ketemu Cuma beberapa kali pertemuan Gue ikut ngaji Itu berlangsung baik di badan gue Pembersihannya cukup pake air Mbak Syair Ngaji Air ngaji Yang kita ngaji bareng-bareng Dengan puluhan temen-temen kita ngaji Ya minum Gak perlu pake yang lain-lain Karena perjanjian itu putus dari diri gue sendiri Gue yang memutuskan Karena udah korbannya itu Abah meninggal Berarti lu ikhlas itu ya Makanya dia bisa lepas Ya gue lepasin Terus memang Abah harus mati Abah yang ngajarin lu Kan dia yang bawa ke gue Dia yang memberikan itu ke gue Bukan gue yang memberikan ke dia Bukan gue yang minta Ya dia Jadi bawa semuanya ke dia Saat gue memutuskan Iya gue selesai Ini gue agak sedikit mau nangis Sama gue Gimana ya Deg-degan gitu Ceritanya tuh nih Udah momen-momen yang Gue dalam keadaan gue ikhlas Gue sholat taubat malam Gue tau kalo gue Gue salah ngelakuin ini Gue dapet kabar Dua hari kemudian Abah meninggal dalam keadaan Kayak orang kepentah Ternyata doa gue disitu Sujudnya gue Minta tolong sama Allah Buat tolong dilepasin Gue udah gak mau bersekutu lagi Sama dia Itu pulang Dalam keadaan Abah yang mau kena Jadi berbalik Kan udah dikasih ke lu nih Balik lagi ke Abah Disangka orang lagi nyantai Dan segala macem Tapi Gue cuma minta maaf doang Sama keluarganya Abah Karena Malam itu kan Gue udah diceritain ke Nyai Ke istrinya Abah Gue dapet mimpi Abah begini Dan alam Udah Nyai sekarang udah punya pondok pesantren Nyai jadi guru ngaji Nyai juga udah pada tobat semuanya Jadi saat itu gue ceritain ke Nyai apa yang gue alamin Gue sholat tobat begini-gini Katanya Nyai Abah gak lagi ngapa-ngapain Tiba-tiba Abah ada peserangan Ya itu Abah menanggap Ngepas banget sama gue lagi ngewirit Jadi di badan gue udah punya putih Yaudah gue gunain Kayak sekarang gue bantuin guru gue buat nyembuhin orang Lebih enak itu Lebih enak itu Hati adem Tenang Banyak orang yang sayang sama kita Kalau hitam? Takut Gue tiap hari deg-degan Karena gue matiin orang Banyakan mana duitnya? Oh ya hitam lah Serius Hitam gue 25 juta 30 juta 35 juta 40 juta Gue mengingat gue puluhan juta Tapi lo gak tau Gak tau juga kemana Setan dimakan setan Udah Gue gak pernah jadi orang kaya Orang sesat Duit gue abis buat begitu lagi Gue minum Gue mabok Gue seneng Gue mabok Gue seneng Gue peminum Dulu Di saat Otak Masih otak setan Sekarang alhamdulillah Gue udah kepikiran punya anak Mendingan ngaji Udah Gitu aja udah Kehidupan gue sekarang Makanya Gue mau kasih tau juga Ke temen-temennya Bang Jo Jangan bangga sama ilmu hitam Dan jangan pernah memikir Tata berobat Turya berobat Karena gue udah selesai Ini cerita di sekian tahun gue yang lalu Kalau untuk berobat Ya ke dokter Kalau sekarang tinggal Ngaji aja Hati yang diobatin Bener Karena syirik Dendam Marah Dengki Masih ada Kita manusia Bener gak Bener Itu manusia Itu aja dikurang-kurangin Emosional Cuma kalau ilmu-ilmu gitu Gak Udah gak megang Ritualnya itu loh Yang bikin gue Kok bisa manusia Ngejalanin Kayak begini Itu yang gue Gak habis pikir Mau gak mau Harus mau Demi Demi satu kekuasaan Dan kepuasan Lalu kira-kira ada Pesan-pesan lagi gak nih Buat teman-teman Ya pesannya cuma itu ya Di 2022 Yang lebih Apa ya Semuanya Modern ya Jangan terlalu percaya Khususnya untuk Anak-anak sekolahan Biasanya kan gue tau Banget Lalu semua pengen kebal Pengen sakti Pengen dibilang tenor Jangan pernah Lupa pakai ilmu kebal Terus Untuk yang sudah berumur Yang lagi nonton Videonya Bang Jo Dengar cerita gue Lagi Masih jadi orang sakti Masih pakai ilmu hitam Udah Dunia kita Gak ada yang tau Sampai kapan Usia Umur Rezeki kita Gak ada yang tau Kalau besok kita Gak dikasih kesempatan Buat tobat Yang nanggung kan Kita sendiri gak enak Cuma itu aja sih Karena Gue ngalamin Yang namanya pengen mati Saat itu sakit Pengen mati itu Gue ketakutan Gue masih punya ilmu hitam Nah itu bahaya Ngeri Di antara nyawa Nyawa udah di ujung Ya kan Tapi kita masih pegang ilmu hitam Syahadat Boroboro syahadat keluar dari mulut Ya kan Boroboro asma Allah Kita keluar Gak bisa ngomong Cuma doang Gue kasih dikasih satu kesempatan Alhamdulillah Kalau nanti ada waktu Gue ceritainmu Siap Oke Thank you banget Udah memperbagi ini cerita Banyak banget pelajar yang bisa kita ambil Yaudah Semoga kalian semua yang menonton video ini Selalu diberikan Kesehatan lah Selalu diberikan Petunjuk-petunjuk Buat Menjalani jalan yang lurus-lurus aja ya Gitu ya Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Gue Joe Samaria Sampai ketemu di cerita selanjutnya